Mogok masal, ratusan sopir angkutan kota di Ambon, Maluku berlangsung ricuh. Masa kesal lantaran tak diizinkan masuk ke dalam kantor gubernur untuk menyampaikan tuntutan aksi kepada pejabat gubernur Maluku. Dalam video, terlihat ratusan sopir angkut boykot lalu lintas di Jalan Sultan Hairun, kecamatan Sirimau, kota Ambon, Maluku. Saat memboykot lalu lintas, terjadi saling dorong, adu mulut hingga nyaris baku hantam antara masa dengan petugas perhubungan kota Ambon. Beruntung aparat kepolisian dengan cepat melerai keributan tersebut. Aksi boykot lalu lintas terpaksa dilakukan peserta aksi lantaran kesal mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kantor gubernur Maluku untuk menyampaikan tuntutan kepada pejabat gubernur. Selain karena regulasi transportasi online dan juga terminal Mardika hingga saat ini belum terrealisasi, ratusan sopir angkut ini juga protes adanya salah satu transportasi online yang tetap dibiarkan beroperasi. Padahal belum mengantongi izin. Dan itu gampang-gampang saja. Pemerintah tidak pemerintah.